Hari ini DPP Partai Nasdem kedatangan kawan-kawan, teman-teman, para sahabat dari DPP Partai PKS yang memang dimaksudkan untuk kunjungan kortesi silaturahmi yang sudah baik selama ini untuk jauh diupayakan agar lebih baik lagi ke depan. Jadi banyak terjadi pembicaraan-pembicaraan dan kita sudah makan siang bersama tadi. Kita harapkan ini merupakan suatu awal yang baik untuk memulai suatu diskusi terhadap suatu hal yang tentunya seperti kita pahamin bersama. Bagaimana partai-partai politik sekarang ini sedang mempersiapkan konsolidasi barisannya masing-masing di dalam menyongsong pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Bagi kami berdua, belum ada satu hal yang cukup serius menjadi pembahasan di antara kami tapi telah mendapatkan sesuatu yang dimaknai. Ada banyak kesamaan, pandangan, pikiran yang amat sangat dimungkinkan untuk dikolaborasikan bersama menjadi suatu harapan bagi meningkatkan upaya-upaya yang memang harus dipersiapkan dari dini agar kualitas pemilu pada tahun 2024 yang akan datang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita lalui. Nah ini menjadi concern kami bersama bagaimana berupaya agar bangun kesadaran masyarakat dalam menyongsong pemilu menghadapi pemilu dan menjalankan pemilu itu dengan bangun kesadaran satu yang pertama adalah tetap menjaga semangat solidaritas persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa yang masing-masing mempunyai hak dan pilihannya masing-masing dengan suasana yang kondusif suasana yang jauh lebih riang suasana yang jauh lebih membanggakan kita dan memberikan juga gambaran kepada bangsa-bangsa lain bahwa Indonesia sebenarnya amat siap menghadapi pemilu yang bebas pada tahun 2024 yang akan datang. Nah ini telah menjadi kesepakatan-kesepakatan yang memang secara langsung refleksi langsung antara saya dengan Pak Sayu sebagai Ketua Umum PKS dan kawan-kawan dari PKS maupun dari NASDEM.